Hai good people, bertemu lagi dengan saya Cuma Karilin. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu diva internasional asal Indonesia. Nah, sepertinya orangnya juga sudah ada di dalam. Sekarang saya akan langsung nyamperin dia. Yuk, let's go! Oke, good people. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau saya akan berbincang-bincang dengan salah satu diva internasional asal Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Anggun. Hai Mbak Anggun, apa kabar? Baik. Saya hadul dong ke good people di rumah. Hai good people. Apa kabar juga? Oke, Mbak Anggun ini cantik banget hari ini. Ya kan makeup. Oke. Oke, Mbak Anggun, lagi di Indonesia nih. Jarang-jarang banget. Lagi ngapain sih sebenarnya di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya lagi ada beberapa acara kemarin dan juga untuk rilis albumnya Enigma. Yes, Enigma. Nah, itu apa sih boleh diceritain nggak? Enigma itu kan, apa ya, dibilang grup juga bukan. Tapi Enigma itu salah satu identitas musik yang membuat, semenjak ada, mereka itu membuat satu aliran musik khusus. Apakah itu New Age atau apa yang, dan sampai sekarang Enigma itu termasuk satu identitas musik yang sangat legendaris. Enigma itu semua orang yang generasi aku ya. Dan banyak sekali musisi pada tahun. Dan pokoknya ini salah satu ikon dan mereka menjual, nggak tahu, 70 juta album. Jadi Enigma itu biasanya membuat album itu sangat instrumental. Dan kadang-kadang mereka punya guest vocalist. Dan di album ini ada tiga guest vocalist, dua lelaki, satu dari Inggris, satu dari Brazil, satunya perempuan. Yang paling kangenin kalau pulang ke Indonesia apa sih? Ya, teman-teman, makanan, keluarga. Makan. Ngomongin makanan, kau suka bangun ke apa sih makanannya? Aku suka makan, makanan padang, suka otak. Oke, terus lainnya tuh apalagi sih jajanan-jajanan yang khas nih kalau di Indonesia yang pengen dikangenin banget? Eh, rambut nenek. Rambut nenek? Oke. Kue cubit. Kue cubit. Lemper juga suka. Mbak Moroko juga mau nanya nih, kemarin kan sempat menjadi, dibuatkan patung lilin ya di badam tuh saat itu. Boleh diceritain nggak sih seperti apa prosesnya sampai bisa jadi, bisa dibuatkan patung lilin? Prosesnya tuh lumayan lama, jadi untuk pengukurannya aja itu tuh selama 4 jam. Dan 4 jam, udah gitu makan waktu untuk supaya jadi itu 7 bulan. Dan biayanya juga katanya masih mahal sekali. Makanya untuk membuat satu patung, sebelum satu patung itu dibuat, mereka juga, kan madam tuso itu berdasarkan kepopuleritasan. Satu orang, satu tokoh, dan juga request dari orang-orang. Dan kebetulan banyak sekali request untuk aku dan mereka melihat semenjak aku ada acara Asia School Talent, banyak orang yang meminta supaya aku mempunyai patung di badam tuso. Cuma ya itu, jadi diukur, semuanya diukur, jarak antara dua telinga. Wow, berarti diukur, oke. Jadi semuanya tuh bener-bener akurat. Dan pas aku lihat hasilnya memang ngagetin sih. Bangun, aku mau tau juga udah, mungkin di rumah juga mau tau, fobia Mbak Anggun tuh sebenarnya apa sih terhadap Papa? Misalnya Bangun takut sama yang namanya ular? Aku ngeri sama cicak. Cicak? Suka beli. Ada kejadian enggak enak? Iya, dulu aku masih kecil. Kenapa pernah dijatohin? Pernah ditempelokin? Iya, dulu punya paman yang jahil. Jadi kan kalau cicak kan misalnya dipotong ekornya, terus ekornya masih... Iya, masih gerak-gerak gitu. Nah tuh, berkali-kali. Terus di situ ya semua yang reptil lah, kadal-kadal, ular-uler. Walaupun ular boongan nih? Ular boongan sih enggak apa-apa. Ular boongan enggak apa-apa? Itu sebenarnya pas kapan nih? Kita kasih lihat dulu ya. Nih, beautiful. Iya, itu pas lagi jerawatan-jerawatan. Itu pas lagi panen. Pas lagi panen. Umur berapa sih kalau boleh tahu? Kayaknya masih remaja ya, 14-an deh. Ya, kayaknya. 13-14. Uh, pakai pop swatch. Uh, pas jaman itu lagi ngetrend banget. SMP, jadi mungkin sekitar 13 tahunan. 13 tahunan ya? Tapi udah nge-hits, gaya-nya udah kayak gini. Oh, harus dong. Oke, next photo ya. Nah, topi. Oh iya, topi baret itu ciri khas banget. Oke. Umur berapa nih? Sekarang dulu itu kayaknya, oh udah mulai cakepan. Atau mungkin tadi itu fotografernya salah. Selalu salahnya fotografer. Oke, oke. Enggak pernah salahnya kita. Kayaknya samaan sekitar, mungkin ini tuan dikit. Tuan dikit ya? 14 tahunan. Iya, jaman-jamannya lagu mimpi, takut, tua-tua peladi. Pada ya sekitar. Oke. Oke. Nah, ini dia. Barusan tadi kita omongin ya. Nah, itu kembaran. Kembarannya. Kemarin dibilang ya ada banyak orang pas keluar gitu. Ini kok gak mirip ya jidatnya lebar banget. Enggak sayang. Itu cuma rambutnya aja. Rambutnya yang ini. Kan, kita kan rambut itu bisa di style. Dan dibilang ini gak mirip, matanya tuh kayak keliatan, apa namanya, kecil banget matanya. Enggak juga. Karena kan itu semua tuh sebenarnya ukurannya sama. Yang gak sama itu makeup. Oke. Nah, ini dia. Last photo. Ah, World Music Awards. Yes. Tahun lalu. Eh? 2014. 2014, ya. Sorry. Ini memenangkan kategori apa? Kategori best Indonesian, apa sih? Best selling Indonesian artist. Best selling Indonesian artist. Ini... Karena walaupun banyak yang gak suka, aku pasti orang Indonesia. Aku kan selalu jadi orang Indonesia. Oke. Oke, bangun. Satu lagi, terakhir. Ajarin aku ngomong bahasa Perancis, dong. Aduh. Kalau bahasa Jawa kan itu terlalu mainstream, ya? Siap monyong kalau bahasa Perancis. Oke, siap monyong. Iya, monyong, monyong. Jadi posisi bibirnya tuh yang harus... Ada tata caranya ya kalau untuk ngomong bahasa Perancis, bibir harus monyong? Bonjour. 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 Voilà. Eh, je m'appelle... Je m'appelle... Rili. Rili. Eh, dia enrili. Rili. Rili. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle... Je m'appelle... Rili. Rili. Et je suis belle. Eh? Eh? Je suis... Je suis... Belle. Belle? Belle. Belle, voilà. Oke. Ayo sekarang Cepetan Bonjour 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 Ya Oke Je m'appelle Rilly 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 Et Et Je suis Et je suis Belle Belle Pinter Thank you banggu Udah ngejarin aku bahasa Perancis Sudah berbincang-bincang Udah semuanya kita bahas hari ini ya Terima kasih Terima kasih Mbak Anggun Terima kasih Oke good feel itu tadi Bincang-bincang saya dengan Mbak Anggun Nah penasaran siapa sih pesortan air yang akan saya ajak berbincang-bincang Yang pastinya anda jangan lupa menyaksikan entertainment news only on it Saya Rilly have to sign in out kembali ke studio And bye-bye